Selanjutnya pemirsa tidak hanya memiliki rumah sakit umum, Muhammadiyah juga mempunyai satu rumah sakit jiwa yang berada di Bilangan Klender, Jakarta Timur. Rumah sakit jiwa Islam Klender merupakan rumah sakit jiwa yang dimiliki oleh Muhammadiyah, diresmikan pada 1993, dan berkembang pesat hingga saat ini. Telah teragisitasi lima jenis pelayanan diantaranya UGD Sikatri, Rawat Jalan, Terapi Unggul, Rawat Inap, Rehabilitasi Psikoso-Sikop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Nana Kunarti, wakil dari Rumah Sakit Jiwa Islam Klender. Rumah Sakit Jiwa Islam Klender ini merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan, yang merupakan aliansi dari Rumah Sakit Islam yang ada di Jakarta. Ini adalah salah satunya amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan yang bergerak di kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa Islam Klender ini berkapasitas 50 tempat tidur, jadi merawat pasien-pasien dengan gangguan jiwa, baik secara yang kronis maupun yang memang apu. Dari kapasitas 50 tempat tidur itu dibagi menjadi ruang perawatan laki-laki dan ruang perawatan wanita. Untuk perawatan di tempat perawatan laki-laki, terbagi lagi menjadi ruang perawatan ada kelas utama, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Karena kondisi pasien Rumah Sakit Jiwa ini kadang-kadang masuk dalam kegelisahan, Nah, pasien-pasien yang mengalami kegelisahan ditempatkan di ruang isolasi atau ruang gaduh gelisah. Selain pelayanan rawat inap, kami juga melayani pasien dengan rawat jalan atau adanya polipsikiatri. Selain polipsikiatri, kami di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender juga melayani adanya polipsikologi, Di mana pasien-pasien yang mengalami kecemasan ringan, merupakan penanganan, counseling, kita ada pelayanan polipsikologinya. Untuk melengkapi kebutuhan pelayanan, Rumah Sakit Jiwa Islam Klender juga dilengkapi dengan adanya farmasi. Di mana farmasi kita beroperasional mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian selain pelayanan rawat inap, kemudian rawat jalan, kita juga ada namanya rehabilitasi psikososial. Nah, di rehabilitasi psikososial ini kita kelompokkan berdasarkan dari kondisi pasien. Kita, rehabilitasi psikososial kita mulai beroperasional dari hari Senin sampai hari Kamis, Tentunya dikelompokkan berdasarkan kelompok kelas masing-masing. Di dalam kegiatan rehabilitasi psikososial ini, ada kelas tata boga, ada kelas handicraft, ada kelas perkantoran. Ada beberapa karya pasien yang sudah, apa namanya, sudah rilis ya, berbentuk arkad. Jadi kita ada satu galeri, di mana di galeri itu adalah seluruh hasil karya dari pasien kita tempatkan. Kita juga pernah menjuarai lomba lukis tingkat nasional yang diadakan oleh ikatan dokter Indonesia, dokter jiwa Indonesia. Kemudian kita juga masuk menjadi salah satu pemenang di dalam karya lukis yang dilakukan oleh pasien rumah sakit jiwa Islam. Oh iya, untuk melengkapi fasilitas kesehatan, untuk menunjang pelayanan, kita ada namanya MMPI. Itu sebagai penunjang untuk melakukan diagnosis pada pasien dengan gangguan jiwa. Jadi, diagnosi kita ada namanya MMPI. Kemudian selain MMPI, kita juga ada mengalami psikotest pada pasien anak yang akan memasuk usia sekolah. Kemudian juga kita melakukan pemeriksaan untuk cek narkoba. Itu juga salah satu adalah layanan penunjang yang ada di Rumah Sakit Jiwa Islam Kalender. Kalau dari faktor-faktor kesembuhan, tentunya banyak pasien-pasien kita yang sudah baik. Terutama pada pasien-pasien yang mengalami perbaiki yang sangat signifikan. Itu kita terbukti dari beberapa pasien kita yang sudah mengikuti rehabilitasi psikososial. Mereka sudah kembali ke masyarakat, mereka sudah mempunyai usaha sendiri. Jadi, ada beberapa testimoni ya, pasien-pasien kita yang berhasil mengikuti rehabilitasi psikososial. Dan saat ini mereka sudah bekerja, sudah mempunyai usaha sendiri. Itu tingkat kesembuhan dari pasien kawatir. Tadi karena kita ada penunjang itu, misalnya pada pasien-pasien yang sudah mulai ada kecemasan, gangguan tidur, kita ada namanya yang tadi saya sampaikan adalah klinik untuk mengetahui deteksi dini pada gangguan jiwa, yaitu bisa melakukan tes MMPI. Nanti akan dilakukan oleh dokter, dari dokter psikiatrinya. Apakah ini pasien, malahnya rawat jalan, atau perlu konseling, atau memang memerlukan rawat dinam. Nah, untuk di klinik jiwa sendiri, kita ada beberapa klinik ya, mas, yang hampir setiap hari melayani kondisi pasien-pasien dengan rawat jalan itu. Pasien kita rawat jalan, meskipun ini di era pandemi, ya, tetap kita melakukan protokol kesehatan, tetapi kunjungan rawat jalan kita Alhamdulillah memang mengalami kenaikan dari beberapa tahun terakhir ini ya. Jadi itulah salah satu bentuk kepatuhan pasien dalam mengikuti pengobatan. Di jala awal tergantung pada pasien-pasien tentunya berbeda. Ada yang mulai ada kecemasan, gangguan tidur, ya, atau memang pasien-pasien memang datang sudah dengan kondisi yang memang sudah di rumah sudah lebih parah, artinya sudah mengalami halusinasi, mengalami kegelisahan, mengalami adanya gangguan perilaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.